Kita yang pertama datangnya dari hamba umum dari Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya menyuruh calon suami sebelum menikah agar berjanji tidak poligami? Nasihat pertama, hey wanita. Jangan takut dengan poligami. Kalau anda takut, anda akan tersiksa seumur hidupmu. Dan jangan banyak dibahas. Jangan dikit-dikit ngancam. Awas, suamiku. Jangan poligami. Itu sudah tidak benar juga. Dikit-dikit ngancam suaminya. Sebaliknya, hey para suami. Syariat bukan untuk main-main. Jangan dikit-dikit ngomong sama istrinya, sama poligami dia. Dikit-dikit poligami. Makannya jadi tidak enak. Tidak bisa nelen itu. Bubur pun tidak ketelan itu perempuan itu. Baik. Jadi, jangan biasa. Jangan biasa ngobrol. Syariat akhirnya. Syariat jadi rendah nanti. Pelaku-pelaku poligami harus dia dengan syarat-syaratnya. Karena itu adalah syariat. Harus dengan cara yang mulia. Niat memulyakan. Itu ada. Baik. Itu poligami adalah ada syariat. Suami yang berpoligami harus berpikir panjang. Karena itu ada tanggung jawab. Satu istri tanggung jawab. Dua lebih gede tanggung jawabnya. Dan para wanita, jangan sampai terpetik di hati pengingkaran kepada poligami. Kalau anda tidak senang. Kalau suami poligami itu urusan hati. Tapi jangan sampai mengikari syariat. Hati-hati. Kemudian. Belum nikah sudah ngancam. Bagaimana? Hukumnya adalah. Sumpah itu tidak akan mempengaruhi pernikahan. Kalaupun sumpah itu dilanggar. Pernikahan tetap sah. Biarpun ancamannya mau cerai. Tapi sumpahnya itu sebelum akan nikah. Kecuali sudah menikah. Suaminya ngomong. Kalau aku nikah lagi. Kamu tercerai. Berarti. Yang rugi kamu. Biar dapat orang lain. Kamu ditinggal. Kan gitu ya. Jadi. Jadi masalahnya adalah. Kalau sebelum nikah. Tidak akan mempengaruhi pernikahan. Karena sebelum nih. Nikah. Nah kalau ternyata nanti dia menikah lagi. Maka. Ketahuilah. Tidak akan mempengaruhi pernikahan. Kecuali. Kalau ada seorang suami berjanji setelah menikah. Makanya ta'alik. Kalau aku menikah lagi. Maka engkau tercerai. Seperti kalau aku makan buah apel. Kamu tercerai. Baik. Kemudian. Bagaimana kalau sudah terlanjur bersumpah. Atau berjanji. Saya tidak ngomong sumpah. Pertanyaan apa? Janji kan? Berjanji. Sumpah-sumpahnya beda. Sumpah digagalin. Berhasil nanti selesai. Janji. Kalau janji ini panjang kasusnya. Berjanji tidak poligami. Dah. Berjanji itu akan berlaku. Dan harus dipenaui. Di saat itu adalah urusannya. Mengukuhkan makna kesunahan. Kewajipan. Atau urusannya dengan mubah. Tapi kalau orang berjanji untuk tidak melakukan sesuatu. Sementara sesuatu itu wajib. Maka janji harus dilanggar. Orang berjanji tidak ingin aku tidak akan melakukan itu. Ternyata itu yang harus dilakukan ternyata wajib. Maka janji dilanggar. Contoh. Aku tidak akan. Aku tidak akan membantu tetanggaku itu. Kenapa? Dia kafir harbi. Ya kan? Aku tidak akan membantu tetanggaku. Tapi ada sebab. Karena dia kafir harbi. Merongrong. Mencaci Islam. Dan sebagainya. Ya enak? Sudah berjanji. Tataunya. Lusa masuk. Islam. Berubah kan? Janji jadi. Dibatalin dong. Bantu. Dia sudah masuk. Islam. Baik. Maka hukum janji dikembalikan kepada hukum nikah. Hukum nikah itu ada yang makruh. Ada yang sunnah. Ada yang wajib. Tapi kalau suami tersebut memang belum mampu. Maka dia melanggar janji. Tapi kalau ternyata. Dia wajib nikah lagi. Karena satu hal. Daripada melakukan keharaman. Tidak tahu apa sebabnya. Maka janji tidak ada artinya. Sebab janji itu boleh dipenuhi. Kalau ini urusannya meningkatkan sesuatu yang wajib. Sunnah. Atau urusan mubah. Tapi kalau berjanji untuk meninggalkan sesuatu yang wajib. Harus dilanggar. Berjanji. Aku berjanji. Kalau sudah sampai masuk Mekah. Saya tidak akan sholat. Ya tidak boleh dong. Ini akan dikembalikan kepada hukum nikah. Jadi ini saya kembalikan hukum nikah. Hukum nikah itu tidak hanya. Jangan kalau poligami langsung bilang sunnah, sunnah, sunnah. Sunnah apa? Sunnah Nabi itu maknanya Nabi pernah melakukan. Tapi untuk dirimu belum tentu sunnah. Nikah satu orang saja. Kata Imam Nawawi. Ada yang wajib. Ada yang sunnah. Ada yang haram. Sama nikah dua pun. Hukumnya ya ada yang wajib. Ada yang sunnah. Ada yang haram. Kalau sunnah Nabi maknanya adalah Nabi pernah melakukan. Itu benar. Cuma kadang ini jadi obral semua orang. Ini kan sunnah. Sunnah. Istrimu satu. Nafakah tidak cukup? Bilang sunnah-sunnah. Nafakah tidak cukup? Didik juga tidak. Terus kasarnya iya. Sunnah model apa itu? Jangan main-main syariah di sini. Jadi seperti itu ya. Nah itu masalah. Janji akan berlaku jika tidak melanggar syariah Nabi SAW. Tapi jika ternyata janji itu melanggar syariah ya. Nah makanya tidaknya menikah lagi. Tidak menikah itu kan hukumnya macam-macam. Bisa saja tidak menikah. Normal. Wajar dia. Kenapa? Yang tidak terlalu butuh kali ini. Maka wajar batas mubah. Tapi kalau dia mendesak. Saya takut masuk wilayah zina. Ya janji didupakan. Seperti itu kasus semua di dalam hukum. Janji tidak ingin melakukan sesuatu. Dilihat sesuatu yang tidak mau dilakukan ini. Jatuhnya kepada dia apa? Kalau ternyata jatuh wajib. Ya hilang dong janji itu. Karena sudah menjadi wajib. Tidak berlaku lagi janji itu. Baik. Jadi tidak usah apa namanya menjadikan syariat yang namanya polikami itu jadi jelek deh. Makanya ini himbuan kepada kaum pria juga. Mau nikah seinaknya istrinya tingkah. Kalau kata saya guru menyebut punya istri taruh di gunung naknung. Kasih HP sama televisi. Tidak berarti dididik anaknya. Ini nikah model apa? Seperti itu. Itu menjadikan pernikahan polikami direndahkan. Karena apa? Orang yang pelakunya ini tidak benar. Ada tanggung jawab di balik itu semuanya. Ada tanggung jawab. Dan ada kemuliaan. Begitu juga para wanita. Jangan serta-merta anda ingkar dan ingkar dan ingkar karena mengingkari syariat itu khawatir akan dikembalikan menjadi musibah untuk kita. Kalau musibah di dunia man ringan tapi yang paling mengerikan adalah musibah di akhirat. Jika semuanya menjaga syariat kalau terjadi polikami maka urusannya adalah urusan kebaikan. Kemudian pertanyaan selanjutnya datangnya dari Rian dari Depok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya Yahya yang kami hormati jika seseorang telah menjadi mu'allaf apakah harus menikah ulang? Mu'allaf jika orang ah gini orang asal suami istri ini suami istri masuk Islam dilihat dulu ini ada rinciannya jika yang masuk Islam terlebih dahulu adalah dilihat dulu ahli kitab atau bukan? Nah di kitab adalah Yahudi dan Nasroni Sudahlah anggap saja anggap pakai matahari syafi'i kita matahari malik anggap saja di Indonesia adalah dianggap ahli kitabnya kalau matahari syafi'i kan dianggap ahli kitab dulu jika ahli kitab Yahudi atau Nasroni suami istri Yahudi atau Nasroni jika yang masuk Islam terlebih dahulu adalah istrinya sepontan terputus pernikahan terputus pernikahan karena tidak sah seorang muslimah punya suami yang tidak muslim jika yang masuk Islam duluan adalah suami karena dia ahli kitab dikasih tempo sampai masa penantian hitungan seperti iddah kalau dia kembali di masa iddah jadi tidak boleh dikauhli kalau dia kembali di masa iddah kalau dia punya hat tiga kali suci kalau dia kembali maka dikembalikan kepada suaminya baik yang kedua jika suami istri ini adalah bukan ahli kitab baik laki yang masuk Islam duluan atau perempuan yang masuk Islam duluan langsung terputus sebab tidak disahkan biarpun seorang laki-lakinya yang masuk Islam duluan tapi istrinya adalah bukan ahli kitab istri bukan ahli kitab tidak sah mutlak terbatalkan baik kemudian yang ketiga masuk Islam bareng-bareng terserah dari agama apa saja ya kan ikrar yuk masuk Islam masuk Islam bareng maka kalau masuk Islam yang bersama-sama maka ketahilah agama kita fikih kita menjelaskan selagi sah menurut agamanya yang dulu maka Islam mengukuhkan tidak harus diulang keturunannya tetap tidak cuman sebagian mengatakan anjuran bukan sebuah kewajiban sebab selagi pernikahan sah di agamanya maka sah diakui di dalam hati ini cuman setelah itu adalah masalah tercitit dan sebagainya adalah masalah kesempurnaan seperti itu semoga nah ini perlu ilfikir itu juga perlu karena banyak orang masuk Islam dan seterusnya semoga Allah memberikan hidayah yang belum kenal Nabi Muhammad semakin kenal yang kenal semakin cinta Wallahu'alam